Intro Fans Berber dari Fuji kembali berulah Memang sangat disayangkan kenapa sebagai fans bisa menguntarakan kata-kata yang tidak baik Sampai-sampai harus menyalakan artis yang lain Ketika teman-teman stay tune pada channel ini, di video saya sebelumnya dengan thumbnail seperti ini Saya menjelaskan fans dari Fuji menyerang dua sosok artis Yaitu Alia bersama Lyotra Kim Ting Alasannya sebetulnya hanya simple ya teman-teman Karena mereka sakit hati atau gagal move on dan di satu sisi sampai-sampai harus menyeret artis lain Memang sangat disayangkan kenapa hal itu bisa terjadi Sampai-sampai pada saat video ini dibuat, nama dari Fuji mulai menjadi bercandaan banyak orang Dan diposting oleh banyak orang akibat fans yang barbar Yang tidak bisa dikontrol oleh Fuji sendiri Bahkan fans dari Fuji pernah menyerang salah satu grup band dari Korea Orang itu mengatakan gara-gara terfuji-fuji jadi lagunya viral Pada joget kaya Fuji, keren Jadi semua segala sesuatu di dunia ini yang terkenal itu semua gara-gara Fuji Dan itu diungkapkan oleh para fans dari Fuji sendiri Sampai-sampai kalimat sindiran pun diberikan oleh beberapa masyarakat Indonesia dengan mengatakan Iya kak, karena Fuji juga aku dilahirkan sama ibuku sekarang Ini menjadi hal yang cukup lucu ya teman-teman Karena sebagai fans memang kita boleh membela idola kita tetapi ada batasnya ya teman-teman Ketika kita berbicara mengenai fakta kita wajib memberi tahu kepada publik bahwa fakta itu memang benar Tetapi sebagai fans kita tidak boleh terlalu membela idola kita sampai-sampai menyalahkan artis yang lain Bahkan di pernikahan dari Rizky Fabian bersama Mahalini Terdapat fans dari Fuji yang mengatakan Anda lini undang UTI atau undang Fuji pasti gak bakal kayak gini Sudah tahu kalau ada Fuji pasti trending persmer ya Seakan-akan kalau gak ada Fuji Pernikahan dari lini bersama Rizky Fabian tidak bisa trending Padahal faktanya pernikahan dari lini bersama Rizky Fabian menjadi trending topik di masyarakat Indonesia Karena pernikahan dua agama menjadi satu agama Dan dihadiri oleh orang nomor satu Indonesia yaitu Bapak Presiden Joko Widodo Entah kenapa ya teman-teman fansnya bisa berulah seperti itu Cukup aneh tapi itu adalah kenyataan Sampai-sampai hal itu menimbulkan berbagai macam komentar Seperti ada yang mengatakan Ngapain undang Fuji? Artis juga bukan? Sampai-sampai ada fans yang membagi kesimpulan Sudah gue bilang nih fans Fuji itu otaknya sedikit Teman-teman bisa membaca sendiri ya teman-teman Tidak tahu itu fans asli atau cuma bawa-bawa nama Fuji doang Tapi yang paling sangat disayangkan adalah itu semua Berefek pada Fuji Sampai-sampai nama dari Fuji selalu diungkit-ungkit oleh banyak orang Bahkan di media sosial Twitter Akun yang bercentang biru juga mulai membuka suara Walaupun akun bercentang biru ini bisa saja beli ya teman-teman Jadi tidak murni mendapatkan centang biru dari Twitter Tapi entah kenapa walau ini sudah sangat ramai nama dari Fuji Masih menutup Atau tidak mau memberikan respon Padahal faktanya kejadian ini sudah terjadi sangat lama ya teman-teman Fans dari Fuji seringkali menyindir para artis yang lain Kalau tidak ada Fuji artis itu tidak mungkin terkenal Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Sampai-sampai masyarakat Indonesia mulai geram atas Apa yang dilakukan oleh fans barber dari Fuji Sebetulnya fans barber itu sedikit ya teman-teman Cuman karena mereka aktif dan sering melakukan Pada akhirnya hal itu berdampak pada karir dari Fuji sendiri Tentu saja seperti idola Fuji harusnya membuat klarifikasi Dan mengajak fansnya untuk tidak melakukan hal itu Tapi pada kenyataannya karena fans barber tersebut terjadi Banyak orang mulai mengungkit acting dari Fuji Di nilai gagal di dalam film yang mempunyai judul Cinderella atau bukan Cinderella Di satu sisi Respon dari Fuji yang pernah terungkap kepada publik Ketika Fuji ditanya oleh wartawan negara Indonesia Fuji hanya bilang bahwa Fuji bukan artis Jadi gak usah meliput nama Fuji lagi Dan disitu Fuji tidak ada permintaan maaf Atau mengajak para fansnya untuk bersikap positif ya teman-teman Tidak ada kalimat itu yang diutarakan oleh Fuji Makanya para fans tetap melancarkan serangan demi serangan kepada para artis yang lain Yang dinilai menurut fansnya itu meniru Fuji atau artis itu terkenal Karena nama dari Fuji Sangat disayangkan kita sebagai fans atau sebagai orang luar Harus menjatuhkan idola kita ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Fuji Agar komentar dari fans barbar itu bisa berhenti Karena satu-satunya cara yang bisa membuat fans itu berhenti adalah idolanya sendiri Yang mengajak agar para fans tutup Atau tidak memberikan komentar negatif atau menyindir ya teman-teman Jadi secara tidak langsung nama Fuji juga kita bisa bilang cukup salah Karena tidak ada e-ticket baik agar mengajak fansnya tidak usah berbuat seperti itu Sebetulnya ini semua terjadi setelah nama dari Fuji putus bersama Torik Fansnya mulai menggilai teman-teman Lalu bagaimana tanggapan dari teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Eits, sebelum lanjut menonton videonya Teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman Kalau bisa donasi juga kali ya Kuji Enggak kuji ke saya sih Kuji dikit dong Apa kabar nih.. gimana nih ada gimana ada kegiatan apa sih sekarang nih gimana pikirnya udah rame sih ini lebih sukseskan